Oke, sedang lokasi kedua kita berada di Karangasem Gak banyak peminatnya juga disini Sama juga saya menemukan bantok-bantok yang retak-retak Dan daun-daun yang sengaja dibelah Dipecah daunnya ini agar terlihat menarik Tapi akibatnya jika dipecah seperti ini dia akan ngering Kering dia lebih mudah Karena dia pecah sebelum waktunya ini Sebelah situ juga tidak terawat Ini ada di bawah Gagal Gagal Ini posisinya dijemur ini Full kena sinar matahari Dari pagi sampai sore Jadi ini juga pecah Seharusnya walaupun sudah diturnis Jangan diberikan sinar matahari secara full Oke Ini juga Ini juga Ini juga Ini juga Tapi mati dia Banyak bahan-bahan yang gagal juga saya temukan disini Dan ada yang ini juga Ini warnanya pink Tapi dia kelapanya gading Bukan kelapa wulung ya Jadi masih banyak yang Kurang paham tentang pembuatan bonsai kelapa Jadi digeletakan begitu saja Ya Semestinya bonsai kelapa itu dirawat Dan disiram Jangan dipanasi ya Kasian Masih tapak Purnisnya Oh Ini menggunakan purnis Jenis Oh yang ini benar nih Bagus nih Tapi jangan dijemur ya Oke Sekian saja teman-teman Untuk sidak yang kedua ini Semoga teman-teman yang lain Bisa membuat bonsai kelapa Dengan hati ya Oke Selamat sukses untuk kita semua